Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman hari ini kita mau TNP kan Blok Copland punya Supra Double X ke Honda Grand Oke kita simak ya teman-teman ya Disini sudah ada Blok Copland Supra Double X Blok Copland Supra Double X ini kalau dipasang di Honda Grand itu tidak bakal masuk ya teman-teman ya Karena diameter yang ada disini, diameter aspek ini ya Jalur oli, tempat oli ini, ini berbeda dengan diameter dalam punya Supra Double X Langkah-langkahnya itu apa supaya Blok Copland ini bisa terpasang di engine-nya Honda Grand Langkah awal ya Jadi kita ukur terlebih dahulu Berapa kedalaman maksimal di Blok Copland-nya ini ya Disini batas maksimalnya adalah yang paling aman untuk kita buruk yaitu 10 mm Nah berbanding lurus dengan kedalaman askrek ini Tetapi diameter bagian dalamnya ini itu tidak sama besar dengan diameter ujung askrek ini ya Makanya kita akan sesuaikan bagian ini dengan diameter ini Tapi ingat teman-teman ya, batas maksimal pengembaran ini itu hanya di 10 mm Sementara kalau punya Honda Grand ini ya Ini itu diameternya 12 mm Kalau seandainya teman-teman mau ngebur ini sampai 12 mm otomatis Ini akan bocor melalui ujung sini, sini, sini ya Nah makanya kita ambil di diameter 10 mm ya Untuk pengeburannya ini dengan kedalaman 10 mm juga Makanya ini kita sudah sesuaikan ya Sudah kita bubut dengan diameter 10 mm Nah kita tinggal ngebur bagian ini dengan mata bur 10 mm Dengan kedalaman 10 mm juga ya teman-teman ya Setelah kita bur, kita akan pasang ke sini Oke kita lanjut ke proses pengeburannya ya Usahakan pengeburannya lurus ya Jangan sampai tidak tekan lurus Oke setelah kita bur, kita ukur berapa kedalamannya Ya Ya Sudah cukup ya teman-teman ya Ini sudah kedalamannya Ini Ini sudah kita bur Dengan diameter 10 mm Dengan kedalaman juga 10 mm Kemudian jangan lupa setelah kita bur, usahakan bagian sini nanti disemprot Agar jalur pompo olinya tidak buntu Oke Setelah kita bor seperti ini Jadi teman-teman tinggal pasang seperti motor-motor standar Yang dirobah dengan bak koplen ya Oke ya paham teman-teman ya Oke ya teman-teman setelah kita bor Kemudian kita kikis bagian sini ya Nah terserah teman-teman mau menggunakan Gerinda bisa, mau menggunakan miling juga bisa ya Disini ya Tergantung teman-teman kalau mau rapi pakai miling bisa Mau pakai gerinda juga bisa Semuanya tergantung perlakuannya Kemudian setelah itu ya Bibirnya yang disini dipompa oli ini Jangan lupa dikikis Karena kalau tidak dikikis Dia akan mengikis bagian luar sini ya Makanya ini kita kikis Selanjutnya jangan lupa memotong bagian aspersneleng ya Kita sesuaikan Karena disini normal ya Biar ini nanti nindis bagian sini Oke ya teman-teman ya Saya kira cukup sekian penjelasannya Mudah-mudahan semua teman-teman memahaminya Nah seperti itulah triknya cara masang Blok popline punya supra double X ke Honda Grand Oke teman-teman Mudah-mudahan apa yang saya bagikan Bermanfaat untuk teman-teman semua Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Lebih berkembangnya channel kami Oke sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh